Halo guys, bertemu lagi dengan saya Jackson Hutagol di channel youtube saya Hutagol Official Sikumpar Oke, sebelum kita membahas tentang hasil result top 6 Indonesian Idol 2023 Mari kita seluruhnya masyarakat Indonesia subscribe, komen, share dan jangan lupa klik tanda lonceng di sebelah kanan Oke guys, kita akan membahas hasil voting Indonesia Idol top 6 Dimana salah satu contestant terbaik Indonesia yaitu Novia yang digadang-gadang akan melaju ke grand final Akhirnya harus meralakan dan harus pulang malam ini Novia adalah salah satu contestant dari Sumatera Utara Nah, bisa kita lihat dari hasil result bottom 3 Ada Paul, ada Novia dan juga ada Rony Dan ternyata mereka ketiga ini adalah salah satu tim yang sangat solid yaitu satu frekuensi Ditambah dengan satu lagi yaitu Salma Nah, terlihat dari mereka itu Paul dan juga Rony itu merasa sangat sedih Namun Novia tetap senyum Mereka tidak yakin dan tidak terima Sepertinya bahwasannya Ya Karena mereka adalah yang terbaik Paul selamat namun dia tidak membuat ekspresi Gembira ataupun senang Dia merasa sangat sedih Kenapa? Ya, disitu bisa kita lihat Paul langsung ke belakangnya Salma ya Dia merunduk Dia tunduk Seakan-akan menahan air mata Karena kenapa? Ya, karena Kedua sahabatnya harus berada di bottom 2 Dan dia tidak memikirkan bahwasannya dia selamat atau tidak Namun yang mereka lihat adalah Sahabat mereka berada di bottom 2 Kita bisa juga menyaksikan Salma Bisa kita lihat lagi Ya, kita bisa lihat Paul Dia selalu tunduk Nah, ini Kedua Kontestan ini adalah Merupakan Batak Ya Mereka adalah Batak dari Sumatera Utara Oke Jadi Merasa sangat shock Memang sangat sedih dan sangat shock Kenapa? Karena memang Nafia harus pulang Dan Orang Batak Keduliannya harus berada di bottom 2 Ya Nafia Sudah bisa kita lihat Dari tekniknya Dari penyampaian Rasa itu sangat bagus Namun Alhasil Bukan juri yang menentukan Tapi Vote Yang menentukan mereka Berada di posisi tidak aman Kita bisa lihat ya Ya Jangan lupa hai 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 di sini mereka tidak ada wajah senang ataupun gimana ya karena mereka merasa salah satu dintre mereka itu akan meninggalkan panggung yang disana ya dalam malam ini hai 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 ya hai 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 Terima kasih. Di sini mungkin setelah mendengarkan dari hostnya Ronnie yang lolos, ya di sini lah fans daripada Novia atau pendukung Novia itu merasa sangat syok dan sangat tidak bisa terima. Juga dengan peserta lainnya mungkin tidak terima. Seperti halnya Paul, Ronnie juga bahkan dan juga Salma itu tidak terima dan sangat-sangat syok. Kenapa harus Novia yang harus pulang malam ini? Dan mungkin sebagian dari juri ya, kita bisa nanti ekspresi dari juri juga. Sepertinya mereka juga ya tidak terima ya. Tapi namun apapun itu semua hasilnya itu adalah bukan dari juri, bukan dari judges. Itu semua berdasarkan hasil voting dari fans atau pendukung masing-masing kontestan. Ya bisa kita lihat terus, Novia masih memberikan senyum dan sangat menerima kekelahan ini. Semangat untuk Novia ya, semangat. Ya, mesti kita lihat judges. Mereka sebagian sangat ya, lemas ya. Terima kasih. Terima kasih Novia. Semoga sukses berkarir di luar daripada Indonesian Idol ini. Semoga mengeluarkan album terbarunya. Seperti Novia Bacin di Idol 2021 ya. Novia Bacin juga keluar di top 6. Jadi mudah-mudahan nanti Novia Bersutomiang mengeluarkan album terbaru. Sukses buat Novia dan sukses buat Indonesian Idol 2023. Horas! Horas! Horas!